Berkaitan dengan agenda Presidensi G20 yang dilaksanakan secara bertahap dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Oktober 2022 mendatang, sejumlah delegasi mulai berdatangan ke Bali. Mereka mulai tiba di Bali sejak selasa tanggal 7 Desember 2021 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Kedatangan tahap pertama pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 24 waktu Indonesia Tengah ini, sebanyak 30 orang delegasi ini diangkut dengan menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-4180 dari Jakarta. Dalam hal ini, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama kedatangan para delegasi G20 masuk di Provinsi Bali, sangat mendukung penuh kegiatan internasional ini dengan menyiapkan fasilitas alur khusus. Menurut General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Igusti Ngurah Rai, Heri Sikado, puluhan delegasi ini sebelumnya terbang dari Jakarta menuju Bali. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya menyediakan fasilitas berupa alur khusus saat tiba, sehingga tidak bercampur dengan penumpang umum lainnya, yakni melalui akses terminal internasional. Meski melalui alur khusus, para delegasi dipastikan tetap menjalani protokol kesehatan. Saat tiba di bandara, para delegasi G20 ini dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian diarahkan ke tempat khusus sambil menunggu proses pengambilan bagasi, hingga meninggalkan bandara melalui loading dock terminal internasional. Heri mengungkapkan, pemberlakuan protokol kesehatan ketat, akan tetap diutamakan di Bandara Ngurah Rai, sebagai antisipasi pandemi COVID-19. Untuk tahap awal ini, sebanyak 21 negara yang ikut serta dalam pertemuan di Provinsi Bali. Berdasarkan jadwal, kedatangan delegasi G20 tanggal 7 sampai 8 Desember 2021. Sementara, untuk jadwal kepulangan delegasi G20, tanggal 10 sampai 11 Desember 2021. Ini merupakan agenda presidensi G20 yang dilaksanakan secara bertahap dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Oktober 2022 mendatang. Untuk kedatangan pertama ini, baru sebanyak 30 delegasi dari 7 negara. Semalam jam 12, tanggal 7, jam 24.00, itu delegasi G20 itu mulai datang. Semalam itu ada 30 orang dari 7 negara datang menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Mereka dari luar negeri atau bagaimana? Mereka dari Jakarta, Pak. Mereka dari Jakarta, jadi mereka begitu tiba, kemudian pengambilan bagasi dan langsung menuju ke hotel. Itu enggak ada karantina, Pak? Tidak ada di sini, tidak ada di Bali, tidak ada. Karena memang kan mereka dari Jakarta ya, jadi kategori mereka kategori pelaku perjalanan dalam negeri. Pak, penegasan, Pak. Untuk penerapan toke sendiri setibanya mereka para delikasi ini di bandara, seperti apa, Pak? Karena statusnya mereka pelaku perjalanan dalam negeri ya, jadi memang tidak ada tes PCR. Karena kan tes PCR pasti sudah dilakukan di Jakarta kemarin kan sebelum keperangkatan itu sudah, ataupun antigen. Jadi protokol kesehatan yang kami jalankan di sini hanya protokol kesehatan dalam artian penggunaan masker, baik itu untuk delegasi maupun tim yang standby di Bali. Apakah mereka dipisahkan dengan penumpang domestik? Ya, karena mereka charter kan. Mereka charter dan alurnya pun mereka juga tidak melalui terminal domestik. Memang statusnya mereka domestik, tapi mereka alurnya tidak melalui terminal domestik. Kenapa dipisahkan? Apakah untuk antisipasi COVID-19 perjalanan? Itu salah satunya ya, dan kemudian alasan selanjutnya tentunya delegasi ya, mereka delegasi karena memang perlakuannya juga khusus kan. Sampai berapa lama kok mereka ada di... Rencana sih kalau tidak salah, kalau data yang kami terima sekitar tanggal 12 atau 11 mereka pulang ya. Mereka kembali maksudnya melakukan perjalanan lagi ke Jakarta. Pak, mereka yang datang ini apakah digos atau staff seperti itu, Pak? Bisa dideteksi seperti itu, Pak? Itu tidak sih, karena kan memang untuk acara yang ini kan dikumandui oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga konfirmasi ke mereka. Oke.